Oke mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari teori kinetik gas Nah kita akan masuk sekarang ke energi, kecepatan, dan tekanan gas Kita akan melihat lebih detail secara mikroskopik Apa yang terjadi pada gas Berkaitan dengan parameter-parameternya Jadi seperti biasa kita tinjau gas yang ditempatkan dalam suatu wadah kontainer Yang tidak bocor Jadi jumlah partikelnya tetap Kita tahu banyak partikel gas menepati wadah ini kan ya Ada partikel gas disini, 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 disini Dan tentu gasnya tidak diam Partikel ini tidak diam Tetapi bergerak, selalu bergerak dengan kecepatan tertentu Dan itu cukup acak jadi Ada yang kesini Ada yang kesini Ada yang kesini Ada yang kesini kecepatannya Macem-macem ya Jadi Ada banyak Dan kalau jumlah partikel gas itu 10 paket 23 Untuknya Kira-kira ada 10 paket 23 nilai kecepatan Oke Nah Karena dia punya kecepatan Tiap partikel gas ini punya kecepatan Maka sebuah partikel gas Punya energi kinetik Kita tahu Eka sama benar setengah efek water Bisa dikaitkan Kecepatan dengan energi kinetik Jadi Tiap partikel gas punya energi kinetik Dan dengan demikian Tiap partikel gas ini punya Eka yang berbeda-beda Karena tiap partikel punya V yang berbeda-beda Nah gak mungkin kita Melalui satu per satu Si partikel gas ini Kecepatannya berapa Energi kinetiknya berapa Partikel yang ini berapa Kecepatannya Eka-nya berapa Wah itu gak mungkin Ada 10 paket 23 partikel Bagi pula kita Sangat sulit untuk Mengukur Satu kecepatan partikel saja Oleh karena itu Lebih baik diambil Nyalah rata-ratanya saja Jadi kita peroleh Energi kinetik Rata-rata Suatu partikel gas Oke Jadi nilainya yang Sangat bervariasi Kita ambil Rata-ratanya saja Maka sebuah partikel gas Punya Eka Rata-rata Eka average Gitu Itu rumenya simpel banget 3 per 2 KT Oke Kita lihat Jadi 3 per 2 K Itu konstanta K itu kan konstanta Boltzmann Jadi Eka average Sebanding dengan Suhu Temperatur Suhunya tinggi Maka kecepatan Setiap partikel gas Tinggi juga Dan sebanding dengan Eka Jadi Suhunya naikkan Dekat Maka Eka Setiap partikel Rata-ratanya Itu dikali 2 juga Jadi ini rumenya Sangat simpel dan Sangat penting Ini menunjukkan bahwa Makin Tinggi suhunya Makin cepat partikel Darahnya Nah ini Eka average Sekarang kita Pengen lihat Kecepatannya Karena Eka Bisa dihubungkan Dengan V Nah tapi Bukan kecepatan Rata-rata namanya Kecepatan yang Mau kilkan seluruh Partikel gas ini Itu dinamakan Kecepatan RMS Dan ini Rumusnya VRMS Itu sama dengan Akar 3 KT Per M Nanti akan jelaskan RMS itu maksudnya apa Nah kalau pengen tau Dapet dari mana ini rumusnya Itu gampang sebenarnya Tinggal gini aja Tinggal samakan Bahwa Eka average Sama dengan Setengah M V Kuadrat Tapi V nya V kuadrat RMS Gitu Sip ya Jadi M disini itu Masa Satu partikel gas Masa Satu Partikel gas Sisanya sama T nya dan K nya Ini bisa kita ubah Ke bentuk Persamaan yang lain Tadi kita tau ya Hubungan K Di video yang bersebelumnya K itu sama dengan R per N A Dengan demikian Ini bisa diubah sebenarnya Nanti jadi kayak gini rumusnya Akar 3 R T per M besar Nah apa itu M besar Jadi M besar Itu Masa molar Namanya Kalau di Kimia Namanya AR Atau MR Masa molar Itu adalah Masa Satu mol partikel Nomor rumusnya Nomor rumusnya Adalah M Sama dengan M kecil Masa satu partikel Dikali sama Bilangan Apogadro Jadilah masa Satu mol Gitu ya Dan nomor rumus ini Sering gunakan Bebas sama pakai Mana Terserah Yang penting tau bedanya M kecil sama M besar Nah sekarang Kita akan Jelaskan nih Apa maksud Dari RMS Ini sekitaran dari apa Dan kenapa Pakai RMS Gitu Oke Jadi RMS Itu adalah Suatu singkatan Bahasa Inggris Root Min Square Kita artinya satu-satu ya Ini artinya akar Ini rata-rata Ini kuadrat Jadi RMS Maksudnya adalah Akar dari Rata-rata Kuadrat Kalau kecepatan RMS Berarti Ini artinya Kecepatannya dikuadratin Kalau udah di rata-rata Kalau udah di akarin Sebagai ilustrasi Coba kita lihat Tabel berikut Misalnya kita Punya Data seperti ini Jadi Kita catat Gas Dan partikel sekian Ada 40 partikel Yang kecepatannya 5 meter per second Ada 20 partikel Yang kecepatannya 2 meter per second Ini data fiktif ya Sebenarnya Gak mungkin kita bisa Mencatat satu persatu Seperti ini Lagipunnya Gak mungkin Partikel gas Sedikit ini Ini jadi sebagai Ilustrasi Aja Jadi intinya Kita bisa mendata Berapa partikel Yang kecepatannya sekian Nah sekarang Kita akan praktekan Gimana cara menghitung VRMS Oke jadi pertama Kita hitung Rata-rata dulu ya Paling gampang kan Yang paling kita Kelihatan tuh Ngitung Min Ngitung Nilai rata-rata Jadi rata-rata Atau Min Itu berarti Caranya kan gini ya 40 kali 5 Dengan partikel Dikali kecepatannya Dijumlahin 20 kali 2 20 kali 2 Tambah 50 kali 7 Tambah 100 Dikali 8 Tambah 80 Dikali 7 Gitu Kalau udah dibagi sama total Jumlah partikelnya kan 40 Plus Plus 20 Plus 50 Plus 100 Plus 80 Nah ini rata-rata Min Tapi kita pengennya Min square Rata-rata Kuadrat Oke Min square Itu berarti Kecepatannya kita Kuadratin Ini disini bukan 5 Tapi 5 Kuadrat Ini bukan 2 Tapi 2 Kuadrat Seterusnya ya Jadi kecepatannya Kita kuadratkan Lalu kita hitung Rata-ratanya Nah Jadilah ini Min square Nah Baru terakhir Apa Root Diakarin Jadi akar Rata-rata Kuadrat Jadilah Root Min square Ini kita akarin Nah Jadi kayak gini tuh Ini hasil diakarin ya Jadi gitu ya Kita-kira cara Ngitung ya Nilai RMS Dan RMS ini Selain di Gas Itu nanti akan ketemu lagi Di tempat lain Misalnya di Listrik Bolak-balik itu Nanti ada pakai RMS Dan mungkin di Aplikasi yang lain juga Ada kan ya Makanya penting untuk Ngetahui makna dari RMS Nah ini kalau dilanjutin ya Kalau dihitung Nanti dapat angkanya 6,91 Meta per second Ya kira-kira kayak gitu Nah kenapa harus begini sih Namanya dikuadratin Diakarin Karena dari rumus ini nih EK sama dengan Setengah MV kuadrat Mau ngomong ada kuadrat Kalau kita ambil EK rata-rata Yaudah kita ambil Kuadrat rata-rata gitu Makanya kenapa Nggak pakai rata-rata aja Tapi V kuadrat rata-rata Karena memang rumusnya Seperti itu EK sama dengan Setengah MV kuadrat Nah lanjut Dari sini kita nanti Bisa mencari Energi total Yang dimiliki Oleh sistem gas Jadi kita tahu bahwa Tiap partikel Itu punya EK rata-rata sekian Sedangkan jumlah partikelnya Ada N Berarti nanti Energi total ini Minimal sistem Kita simulkan dengan U Berarti tinggal N Dikali EK average Dan karena EK average tadi 32 KT Berarti kayak gini dong Rumusnya 32 NKT Atau ini bisa juga 32 NRT Sama aja Oke ini Rumus yang cukup penting juga Ini biasa disebut dengan Energi dalam Jadi ini menunjukkan Energi total yang dimiliki oleh Suatu sistem gas Yang terdiri dari Penyumlahan Energi kinetik Lihat bahwa Energi dalam Hanya bergantung pada Suhu saja Jadi Itu salah satu ciri Juga dari Gas Ideal Oke sekarang kita Basuk ke tekanan Dari manakah Asal tekanan gas Bukan hidrostatis Tapi dari sini Cara mikroskopis itu Bisa dijelaskan dengan Mending jau Partikel ketika Bertumbukan dengan dinding Jadi karena Dalam gas Ideal Partikel hanya bisa Berinteraksi laut tumbukan Termasuk dengan Dinding si kontainernya Dinding si wadahnya Jadi kita tinjau Ada bagian pinggir Ini Ada partikel gas Di sini misalnya Sudah banyak ya Ini Sini 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 Nah mereka selalu bergerak Waktu saat Pastinya mereka Nabrak dinding Lalu mantul Di sini juga Partikel ini Nanti gerak Nabrak dinding Lalu mantul Dan partikel yang lain juga Nah ketika Nabrak dinding Partikel memberikan Gaya terhadap dinding Ada gaya yang diberikan pada dinding Sedangkan dinding punya luas Gaya perluas Jadilah tekanan Gitu Jadi itu asal Luasal tekanan pada gas Bukan karena hidratatis Tapi karena Partikel gas Menumbuk dinding Terus menerus Masjidkan gaya Cara efektif Jadi tekanan Jadi nanti Tekanan bisa dihubungkan Dengan besaran Mikroskopik Yaitu seperti ini Jadi P sama dengan Nm besar Per tiga V V kuadrat RMS Jadi P Pasti bergantung Terbalik Dengan V ya Dan ini ternyata Semenin dengan V kuadrat RMS Ya jadi makin cepat Partikel gas Tentu pasti Menghantam dinding Makin kencang Makin keras Jadi pasti tekanannya Akan besar juga Gitu Oke jadi ini Intinya adalah Menghubungkan Besaran mikroskopik Gas Dengan Besaran makroskopik Gas Tekanan Bisa dihubungkan Dengan seperti ini Lalu suhu Dihubungkan Dengan Eri kinetik Dari separatikel Gitu ya Oke kalau gitu Sekian untuk Membahasa Matrikal ini Semoga ini membantu Dalam hal memahami Lebih lanjut Teori kinetik gas Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih